Hai, hari ini bersama Tuhan yuk melalui panduan kita menuju seluruh kebenaran. Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 16 Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kristus menyatakan bahwa setelah kenaikannya, ia akan mengutus kepada gerejanya sebagai hadiah mahkotanya, penghibur yang akan menggantikannya. Penghibur ini adalah roh kudus, jiwa dari kehidupannya, keampuhan gerejanya, terang dan kehidupan dunia. Dengan rohnya, Kristus mengirimkan pengaruh yang mendamaikan dan kuasa untuk menghapuskan dosa. Allah telah menginstruksikan saya untuk memberitahukan kepada kamu dan semua umatnya untuk sangat berhati-hati agar tidak menolak pekerjaan roh kudus, penghibur yang diutus Kristus. Takutlah untuk mengambil langkah pertama yang lancang dalam perlawanan. Ketika Kristus berbicara kepada murid-murid roh kudus, ia berusaha untuk mengangkat pikiran mereka dan memperbesar pengharapan mereka untuk memahami konsepsi tertinggi tentang kesempurnaan. Marilah kita berusaha untuk memahami firmannya. Marilah kita berusaha untuk menghargai nilai dari anugerah yang luar biasa yang telah ia berikan kepada kita. Marilah kita mencari kepenuhan roh kudus. Saya tidak melihat jalan lain bagi kita selain mengindahkan perkataan Kristus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24 Kata-kata ini harus kita taati jika kita ingin memperoleh hidup yang kekal. Keagungan surga datang ke dunia ini untuk mengajarkan kita pelajaran ini melalui kehidupan yang terus-menerus menyangkal diri. Akankah kita tidak mengindahkan perintahnya? Untuk dapat diselamatkan, kita harus memiliki pengalaman yang utuh dan lengkap dalam perkara-perkara Allah. Pendamaian untuk dosa telah dilakukan oleh karunia anak Allah yang tak terbatas. Membawa orang berdosa kepada Kristus adalah pekerjaan sang penghibur, yaitu roh kudus. Juru selamat adalah telah dan ilahi, kesempurnaan kekudusan, dan dia membentuk jiwa yang baru. Kita memiliki hak istimewa untuk menerima dari Kristus semua keunggulan yang diperlukan untuk kesempurnaan karakter. Tetapi, agar kita dapat memperoleh kesempurnaan ini, kita harus menunjukkan lebih banyak penyangkalan diri, lebih banyak pengorbanan diri. Kristus telah menyediakan segala sesuatu bagi kita untuk menjadi anak-anak Allah. Oh, hati saya berkata, pujilah namanya yang kudus, karena dari kepenuhannya kita dapat menerima kasih karunia demi kasih karunia. Marilah kita berjuang dengan menerima firmannya untuk mencapai standar kesempurnaan yang tinggi. Kita aman hanya jika kita mencari kualitas-kualitas yang membuat kita menjadi anak-anak Allah, pemilik kesempurnaan yang dikuduskan. Melalui panduan kita menuju seluruh kebenaran, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.